Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Teddy Sukiyatna Pada kesempatan kali ini Saya dikunjungi oleh Salah seorang yang mungkin Sudah tidak asing lagi didengar Beliau bernama Kam Cakra Beliau mempunyai rumah gagasan Indonesia Nah dengan Seabred pengetahuan Yang beliau miliki ini Mungkin Akan menjadi banyak Sekali solusi Dan edukasi nanti Yang akan disampaikan Nah pada kesempatan kali ini Kita akan menyeroti Permasalahan atau mungkin temuan Terkait sebuah peradakan Diperkenalkan dulu Ya perkenalkan Sampurah Sun Saya Cakra Ketua Yayasan Rumah Gagasan Indonesia Sebagai Pendiri juga Di Rumah Gagasan Indonesia Oke nah Ini ada Temuan Yang disampaikan Kang Cakra Kepada Disperindak Ini terkait apa Kak Itu temuannya Mengenai potensi kebakaran Yang bisa Menyebabkan Terjadinya Korban nyawa Kehilangan Kehilangan harta benda Maupun ruka bakar Dari sebuah produk Kita bisa Bilang kegagalan Teknologi Dan ini bukan hanya Bisa menimpa Kepada konsumen Yang namanya Kebakaran Bisa berimbas Kepada sekitar Jadi bukan hanya Konsumen Yang akan terimbas Tapi masyarakat Sekitar pun Akan terkena dampak Ketika terjadi kebakaran Ketika terjadi kebakaran Begitu Oke oke Nah selanjutnya kan Saya dengar Kang Cakra ini Menlayangkan surat Sejak kapan Ya itu dari Bulan Mei Mulut Layangkan surat Jadi saya jelaskan dulu ya Sebetulnya dalam Urusan kebakaran ini Baru bukan Bukan bulan Mei Tahun ini Kami Saya Menyoroti Kebakaran Tetapi sudah dimulai Dari Tahun 2019 Pada saat itu Kami melakukan Beberapa Roadshow Begitu ya Ke pemerintah Termasuk Terakhir itu Kepada Ketika masih ada ya Almarhum Mang Oded Dihadiri oleh Kepala Dinas Di Kota Bandung Menyoroti bahwa Potensi kebakaran Pada saat itu Kami menyorotinya Di pasar Ya pasar Kemudian juga Pada saat webinar Dinas Pemadam Kebakaran Sejauh Barat Saya menyoroti juga Bahwa Harusnya seperti apa Dan kami sudah Memberikan beberapa Solusi Lalu di tahun 2022 Juga Kami sudah melakukan Audiensi terhadap Dinas Pemadam Dinas Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung Yang pertama Lalu kemudian Kami meminta Kita berusaha Untuk membantu Sebetulnya Dinas Kebakaran Kota Bandung Itu Data-data Sebenarnya Potensi-potensi Data-data Kejadian kebakaran Di Kota Bandung Itu apa saja Penyebabnya Yang kami minta pada saat itu Dari tahun 2017 Sampai 2021 Karena kami pada saat itu Audiensinya di 2022 Dari data Analisa kami ini Kami menemukan Suatu hal yang Luar biasa Tentang Terjadinya Penyebab Kebakaran Di Kota Bandung 63,4% Penyebab Kebakaran Dari tahun 2017 Hingga 2021 Tidak diketahui Penyebabnya Hingga hari ini Jadi gak tahu Penyebabnya apa Sampai hari ini Bertahun-tahun Gak tahu Penyebabnya apa Jadi kebakaran-kebakaran Tapi tidak diketahui Penyebabnya apa Jadi bagaimana Mau menemukan solusi Gak mungkin Solusinya bisa diketahui Kalau penyebabnya sendiri Tidak diketahui Kalau video bujuk Atau tiba-tiba mengetahui Bagaimana solusinya Dasarnya apa Penyebabnya dulu Penyebabnya dulu Apa paling besar Yang penyebab Kedua Terbesar Peringkat kedua Sebanyak 23,6% Itu adalah Penyebabnya Short circuit Restrict Jadi Secara total 88% Penyebab Kebakaran Di Kota Bandung Peringkat pertama Adalah tidak diketahui Penyebabnya Yang kedua adalah Restrict Kami audiensikan Sekali lagi kepada Dinas kebakaran Dan penelan bencana Kota Bandung Dihadiri oleh Pak Kadis Para kabib Dan Staff senior Ya Inspektor senior Tidak Sampai disitu Kami pun mengaudiensikan Kepada DPRD Kota Bandung Kebetulan Langsung di Audiensi kami ini Diterima oleh Ketua DPRD Kota Bandung Kami menyampaikan Hayang sama Logikanya Sesuatu hal Yang dilakukan Ketika Yang diketahui dulu Berarti adalah Peringkat keduanya Peringkat pertama 63,6% Saya ketahui Yang kedua adalah Listrik Saya pun mempertanyakan Kepada Dinas kebakaran Kalau listrik Terjadi Short circuit Seharusnya Yang namanya MCB MCB itu adalah Miniatur Circuit Breaker Yang biasa Di luar Disitu ada Satu merek Saya gak sebutkan Disini mereknya Tapi ada disitu Ditulis Milik Perusahaan negara Pertanyaan saya Kalau terjadi Kebakaran Karena short circuit Siapa yang harus Bertanggung jawab Mengambilkan ganti rugi Ya Betul Ini bukan hanya Masalah ganti rugi Berarti ini adalah Kegagalan Suatu produk Yang beredar Betul Ya Salah satu produk Yang beredar Tapi kan ketika Terbakar Apalagi Analisisnya Gak jelas Kita sulit Menemukan bukti Bahwa yang terbakar Itu adalah Penyebabnya Disini Sulit Jadi Ketika Kami Kebetulan Di sekretariat kami Di rumah gagasan Pada saat itu Menggunakan Satu alat Produk Electric Mark Electric Mark gitu ya Pembahas Mie nyamuk Merknya Hit Baru Tiga kali dipakai Masih baru Dan Tidak melebihi Jam Lima jam Tidak Baru Tiga puluh menit Ketiga kali dipakai Sudah tercium Bau Dan terbakar Tapi bersyukur Bahwa pada saat itu Sempat Untuk Dimatikan Karena Mini circuit breaker Dan lain-lain Itu tidak terjadi Sotsir Harusnya kan itu Langsung Kemudian Kami mengkonfirmasi Kepada tim kami Yang lain Ternyata Di tahun sebelumnya Di tim kami Salah seorang Pembina Sempat sampai Karpetnya terbakar Akibat produk yang sama Oke Orang ini masih ada Berbiasa Bisa bisa Foto Cuma saya tidak Dipublikasikan Dan lain-lain Artinya Ini sudah Satu potensi Kami tanya Kepada rekan-rekan Yang lain dan masyarakat Yang lain Sering Gak tanya Terjadi begini Oke Berarti inilah Bukan lagi potensi Dan dugaan Tapi sayangkan Kesadaran masyarakat Karena harganya murah Sekitar 11-12 ribu Mungkin Buang aja Tidak berpikirkan Dampak besarnya Kepada Akhirnya kami Dari rumah gagasan Bersurat Kepada PT Namanya PT Makmur Kalau gak salah Makmur Makmur Dari Gojrego Gojrego Bersurat Untuk Ditindak lanjuti Tapi sayangnya Dari semenjak kami Bersurat Hingga saat ini Mereka hanya Pertama kali Mengirimkan sales Kepada kami Marketingnya Marketingnya Distributor Kami sudah menyampaikan Bahwa Mereka menanyakan kepada kami Keinginannya apa Ya kami ingin solusi Bahwa ini bukan hanya Berdampak kepada kami Tapi kepada komunitas Dan masyarakat lain Bagaimana tindakannya Ayo kalau Pengen solusi Ayo kita ngobrol Dengan manajemennya Tidak ditanggapi Saya kira Kami kira Hanya kami saja Yang tidak ditanggapi Ternyata kami Menemukan Pemberitaan Salah satunya Di salah satu media Saya sebut saja Di sini ya Detik.com Ternyata dari Tahun 2007 Nah Dengan jelas Menyebutkan Bahwa Merak hit Hampir membakar rumahnya Kebayar ya Dari 2007 Nanti kan Akandati tahun 2007 itu Sampai kami audiensi Kami perlihatkan kepada Disperindah Produksi Jawa Barat Bidang Perlindungan Konsumen Tidak ada balasan Dari manajemen Wow Tidak ada sama sekali Sampai pada saat Mungkin sampai hari ini Juga tidak ada balasan Artinya Ketika masyarakat Melakukan Complain Terhadap Ada di situ Ada konsumer Plain gitu ya Ini tidak ditanggapi Padahal pada Seles atau disubuh Saya menyenangkan Menyatakan hal yang sama Kami bersurat resmi juga Kepada Perusahaan tersebut Produsen dari hit Tidak dibalas Artinya kami Merasa terancam Karena produk ini Menyebar seru Indonesia Dan ternyata Ada pemberitaan Pemberitaan lain Di berbagai kota Berbagai provinsi Tapi tidak spesifik Menyebutkan Produk itu Hanya disebutkan Produk Pembasmi Nyamuk Elektrik Oke Ya elektrik Tapi disebutkan Merek Saya tidak tahu Mungkin Medianya Karena mungkin nanti Jadi Langsung ketakuduhan Dan lain-lain Karena sangat sulit Karena produk itu Ternyata mudah terbakan Jadi kalau sudah malah Nanti jadi sengketa Kami Di rumah gagasan Menyuratilah kepada Disperindak Provinsi Jawa Barat Oke Kenapa kami Menyurati Karena kami Meminta Perlindungan kepada Pemerintah Pemerintah itu Pemerintah Indonesia itu Ada sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Tugasnya adalah Melindungi Segenap Tumpah Darah Indonesia Itu dia Pemerintah Wajib Pemerintah Lalu hak Keluarga negara Itu apa Ada di Pasal 28 Bahwa kami itu Punya hak Mempertahankan hidup Mempertahankan hidup Dan kehidupannya Nah pemerintah itu Tidak dibatasi Bahwa ini Tahun jawabnya Pemerintah pusat Pemerintah daerah Kota Dalam kategori Pemerintah Yang peduli Sangat memperhatikan Yang peduli Terhadap Memperhatikan Pelindungan Terhadap Pelindungan Konsum Ya kami Mengadu Jadi Kronologisnya Seperti itu Jadi Kenapa kami Menyurati Kepemerintah Itu Semata-mata Menitap Perlindungan Cuma Sayang Kadang-kadang Ini Pengertiannya Saya juga Bingung Kenapa Sering Beberapa Basta Mengatakan Kepada kami Ini harus Dibawa Kesengketa Ada Third party Atau ada UPTD Dan lain-lain Saya bilang Ini bukan Sengketa Kami adalah Aduan Beda dengan Sengketa Acuan saya Kenapa saya Keguh Ini bukan Sengketa Sengketa itu Kita harus Lihatnya di Kamus besar Bahasa Indonesia Sengketa itu Apa? Ada dua Pihak Kalau Tadi Produsen Hit itu Membalas Surat kami Membantah Sehingga terjadi Silah pendapat Perdebatan Baru itu Namanya Sengketa Atau menjadi Suatu perkara Ini kan Tidak dibalas Tidak ada Respon Tidak ada Pertentangan Diskusi Debat Atau apapun Nanti kan Bukan Sengketa Lalu Kami masyarakat Untuk Bisa Dilindungi Itu Minta ke siapa? Ya ke Pemerintah Indonesia Karena KTP Saya juga Masih warga Jawa Barat Karena ada Masih warga Negara Indonesia Tidak mungkin Saya minta ke Pemerintah yang lain Gitu kan Karena ada Jawa Barat Saya minta ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kenapa Provinsi Jawa Barat? Ya karena Ada di luar Kota Yang saya tinggali sekarang Adanya di Daerah Kota Kompaten Bobo Lintas Kota Kompaten Dan gitu ya Ini yang Harusnya jelas Yang namanya Sengketa itu Apa? Kemudian Ketika Menjadi Akan Di mediasi Saya juga Bingung Mediasi itu Kalau ada Sudah ada sesuatu ya Mediasi Ungkapan dari? Dari ada dua pihak Di mediasikan Menjadi mediator Karena Orangnya menjadi mediator Orangnya menjadi mediator Pada saat itu Dari Statistis Perindah Kami akan Memediasi Saya bilang Apanya ini mediasi Dia gak membalas kami Oh Kenapa harus di mediasi Dan bukan sengketa Tapi pertanyaannya lagi Sejak kapan Disperindah Provinsi Jawa Barat? Jadi mediator Itu kan? Ya ya Karena saya baca Di dalam Pergubnya Tentang Tupoksi Disperindah Provinsi Jawa Barat Bidang Perlindungan konsumen Tidak pernah ada disitu Menyebutkan bahwa Bidang perlindungan konsumen Menjadi mediator Mediator Ya ya Itulah kronologisnya Kenapa kami melakukan Aduan Jadi ini bukan hanya Dan itu juga satu Pada saat kami audiensi ya Salah seorang staff Mengatakan bahwa kami Di perlindungan konsumen Melindungi Masyarakat yang tentunya Adalah konsumennya Saya juga bingung nih Jadi mungkin Surat kami ini Tidak dibaca dengan baik Mungkin ya Dugaan Tidak bersalah ya Kenapa? Karena namanya potensi kebakaran Bukan hanya beribas pada konsumen Oh tentu Tentu kan? Yang yang gak tahu menang Gak beli produk itu Karena berdekatan rumahnya Atau menjadi satu kawasan Yang gak tahu menang Bukan konsumen Bisa teribas dari produk beredar Yang bisa terjadi Kegagalan teknologi itu tadi ya Jadi yang dilindungi ini Mana apakah hanya konsumennya Kalau produk beredar ini Beribas kepada orang lain Yang bukan konsumen Siapa yang akan dilindungi? Ya tentu saja Pemerintah negara Indonesia Sesuai dengan Amanat di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Tanya tentang Melindungi Segenap Tumpah darah Indonesia Dan disitu Tidak ada titik koma Maupun tanda kutip Atau footnote ya Bahwa tentang produk gak ada Semua harus dilindungi Baik itu konsumen Pokoknya Waktunya negara Indonesia Terus dilindungi Pemerintah Nah itu dia Artinya kan memang Apa ya? Seharusnya Pemerintah ini Cepat tanggap Ketika Apa namanya Ada aduan-aduan Dari masyarakat Yang menambilnya mungkin Ini adalah Kategorinya ini Arjen Nah ini Ada beberapa pertanyaan Yang sudah Tadi Siapkan Ini tadi sudah banyak sekali Disampaikan oleh Kang Cakrak Yang bikin penasaran Buat Tadi ini Bagaimana tanggapan RGI Tentang Apa namanya Perifikasi Pemerintahan Dari media Yang sudah tayang Baik tadi Ada bagus Tadi Bahwa Tanggapannya Respon dulu ya Respon dulu ya Dari Media yang ditayang di Detik.com Jangan dibaca Nah ini Mungkin kan kami mengadukan kepada Mungkin gak kurang membaca Apa isi surat kami Ketika itu adalah potensi kebakaran Yang akan berhubungan dengan nyawa Artinya itu adalah sangat urgent Dan sangat mendesak Ketika kami tanyakan Apakah Contoh ya Kota Bandung aja 2 juta Setengah jiwa Mungkin jawabannya 50 juta jiwa 50 juta Mungkin lebih Kalau 50 juta orang Bersurat semua Pasti semua Jawabannya penting Semua penting Mana dulu yang harus ditangani Tentu saja Pertama adalah Menyukut keamanan Karena namanya Melindungi segenap Tumpah darah Tumpah darah Sudah nyawa Menjadi skala prioritas Jadi kalau Sampai terakhir Terjadi audiensi itu Sebetulnya bukan Bukan inisiatifnya Dari disperindang Nah Itu inisiatif kami meminta Kami bersurat Meminta audiensi Meminta jawaban Dari anda Dari disperindang Hingga terjadilah Pertemuan Pertemuan itu Nah ya Jadi Responnya Kenapa kami terus Yang harus meminta Jadi masyarakat Kalau meminta sesuatu Harus resmi Sedangkan balasan Gak pernah ada Kami harus tanyakan lagi Sampai untuk Nanti jawaban bagaimana Itu sebenarnya adalah Desakan dari rumah gerkasan Jadi bukan Inisiatif pribadi Dari institusi Dari institusi Saya sampai bilang Ada WA nya Nanti bisa lihat Sudah saya screenshot Tolong dong dijawab Secara tertulis Kami kan memberikan Surat itu secara formal Ini yang menarik Ya Benar dulu ya Secara formal Lalu balas juga Termasuk ketika Terakhir audiensi itu Kami yang meminta Jadi Karena pada saat itu Ada tanggapan Saya stop dulu Sudah membaca surat kami Surat berapa hari itu kan 45 hari Bayang gak ya Sampai saya Kami Itu dari rumah gerkasan Lalu disurat kami Meminta audiensi ini Adalah Karena kita menanggapinya Bahwa Yang namanya Potensi kebakaran Itu tidak bisa diprediksi Kapan saya bisa terjadi Berarti akan sangat urgent Dan bisa kapan saja terjadi Sampai Sampai-sampai Saya Ngontak Kepala Dinas Kebakaran Dan penelan bencana kota Bandung Pada saat itu Hadir Pada saat Kedatangan kunjungan pertama Dari orang Dari Start Disperindak Ke sekretariat kami Sampai Ada kebakaran Sebelum audiensi kita itu Saya sampai ngecek WA ke beliau Pak tolong cek Ada barang itu dipakai gak Termasuk Kebakaran terakhir Saya ke Kepala Regu Dan Regu Kemadam kebakaran Kota Bandung Tolong cek Ada barang itu gak Kebakaran gak Saya ngecek Nah oke Balik lagi Sebelum tadi keberberitaan Oke Artinya tadi Urjensi itu gak jelas Kami pertanyakan itu juga Kriterianya apa Ya Katanya akan Oh ada SOP nya Kami minta ditunjukkan SOP nya Ada SOP nya berarti ya Katanya Oh Dan nanya Katanya Ya dan kami minta Kamu bisa ditunjukkan Dari kami Bagaimana Supaya Anda selalu ada Ada prosedur Kami lihat dong prosedurnya Jangan sampai kami salah gitu ya Supaya kami jelas Oh prosedurnya apa Diperlihatkan dah Janjinya akan dikirimkan Tapi sampai hari ini Dari setelah audiensi Gak pernah dikirimkan Dari tanggal Terakhir itu tanggal 20 ya kalau gak ada Oke 20 Lupa ya saya 20 Dari beberitaan Itu sampai hari ini pun gak ada Gak biasa ya Jadi Harus-harus Ya Kalau saya gak liat Jangan bilang gak ada Kan gue liat Gak ada ya Jadi gini Kalau kami mengutarakan Suatu data Suatu fakta Kita bukan Mendebat usir Bakta Antara kata bahasa Tapi data Diberi Diuji Berdasarkan data Kami mengukarkan Suatu data Dan fakta Diberikan juga Data dan fakta Bukan diberikan Hanya kata-kata Dan di Apakah seperti itu ya Ya itu yang Jadi jawaban Bahwa ini itu Mana tolong Mana peraturannya Seperti apa Contoh Bukan kewenangan kami Ya kewenangan siapa Tolong buktikan Kewenangan Anda Batasnya sampai mana Oke Lalu kemerintah pusat Batasnya sama Sampai mana Jadi tahu Masyarakat pun tahu Bukan pemerintah Profisi Jawa Bapak Ini wah dapat penghargaan Wah kami melindungi konsumen Tapi ketika Sesuatu terjadi Bukan kewenangan kami Kan bingung Masyarakat Nah Itu kan Kalau mengenai Pemberitaan Dari media Anda Dari si Saya beri bahwa Itu adalah hak media Hak media Karena pada saat itu Anda pun Bukan kami yang kasih Tapi Anda datang Bersama kami Anda menjadi saksi Melihat langsung Terjadinya Pemberitaan Dan lain-lain Jawaban Yang Mungkin 99% Tidak bisa dijawab Ya Betul Oleh Bidang teknis Jadi mengapain lagi Dijawab oleh bidang teknis Gitu ya Itu tidak bisa jawab Jadi itu adalah hak dari Media Anda dilindungi oleh undang-undang pers Ya tetapi tentu saja Tetap Anda harus melakukan Kvalifikasi Tentu Itu belum bisa ditemui Dari Disperindah Alasan itu kan kepada Dia Saya tidak tahu Bahwa Disperindah Kalau pemberitaan Ini menurut saya Sebagai orang awam Yang tidak tahu Saya bukan jurnalis Bahwa mereka Memiliki hak jawab Maupun Memkoreksi Tetapi kan media Pada saat itu Anda hadir sendiri Menyaksikan sendiri Mendengarkan sendiri Dan Anda punya Rekamannya semua Dari awal Hingga akhir Ya itu ya adalah Hak medianya Bukan saya yang Menyebarkan Ataupun Bukan ya itu adalah Hak media Untuk supaya apa Publik itu tahu Kenapa saya harus Ngomong gitu Kenapa saya harus Bawa media Untuk bersama kami Satu Sekarang ini Ketika kita Inginkan bahwa Ini potensi bahaya Kebayang gak Kalau media tidak sebarang Itu kan Masyarakat gak tahu Bahwa ini adalah bahaya Potensi bahaya Besar sekali Yang kedua Ini kebanyakan Yang saya lihat Kalau viral di media Baru ditanggapi Itu salah Bagi para Para pejabat kita Kalau viral Harus dicukur dulu Nah Ada satu lagi Yang kemarin itu Saya juga di Group champion HKB itu Ada BNPB Para direktur BNPB Badan Nasional Penanggulan Becang Lalu ada orang-orang BPPD Se-Indonesia Ada para relawan Se-Indonesia Ya Anggotanya Dalam satu grup itu Hampir seribu orang Termasuk ada konsultan K3 Keselamatan Kesehatan kerja Ada yang bicara tentang Kebakaran dan lain-lain Lalu karena kami juga aktif di relawan Saya tergabung di forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Barat Seringkali pemerintah itu Mau di BPPD Karena Pemadam Kebakaran juga Melekat di BPPD Termasuk di BPPD Provinsi Jawa Barat Melekat Ada di bidang RL Nanti Anda tanya Bidang RL itu apa Jadi Bisa ke BPPD ya BPPD Jawa Seringkali Pemerintah itu mengatakan Penyadaran masyarakat Nah ini apa Oke Penyadaran masyarakat Salah satu kita Ngomong kebakaran ya Bencana doya Masyarakat kurang sadar Kita harus tingkatkan Kapasitas Itu selalu digembur-gemburkan Sosialisasi Edukasi Termasuk di LKPJ 2022 Dinas Kebakaran Dan Penelan Bencana Kota Bandung Kepada DPRD Pertanggungjawaban Wali Kota Bahwa masyarakat Masih kurang sadar Kan enak Saya ngomongnya Nah kalau masyarakat Sudah sadar Pemerintahnya siap Nah Oke Tapi kan kalau namanya Pemandang Kebakaran Harus ada mitigasinya juga Oke Data sudah kami kasihkan Informasi kami berikan Kepada Disperindak Provinsi Jawa Barat Bahwa kegagalan Salah satunya Tadi adalah Tadi ya Ada short circuit Ada produknya Ada short circuit Yang tadi 23,6% Di Kota Bandung Pertanyaannya dianalisa Oleh Disperindak Provinsi Jawa Barat Nah Ini bahwa Oke Kebakaran yang terjadi Di Kota Bandung Yang menjadi Pusat Senternya Jawa Barat Ternyata kebakarannya Bisa Dimungkinkan oleh Salah satu produk Atau beberapa produk Tidak hanya HIT aja ya Ada heater Dan lain-lain Cable Hanya refrigerator Deter Asetip Dan lain-lain Ini dipertimbangkan Enggak Saya pun menanyakan Hal itu Pada saat Kaudiensi Bengom Dan saya jawab Harusnya menjadi Bahan kajian Serius Ini ada Kemungkinan Ada dari produk Beredar Berarti saya harus Oke Saya ngobrol Dengan Pak Kabin Dengan salah seorang Pengawas Saya bilang Bapak pernah lihat Gak di belakang Laptop Atau Peradatan elektronik Ada tulisan CE CE UL Itu adalah Sertifikasi Bukan SMI Tapi sertifikasi Karena selalu Oh ini Oh ini sudah SMI Ini gak perlu SMI Apa hubungannya SMI itu Banyaknya adalah Mengacu kepada Standar internasional Itu adalah Sebagai rujukan Standar Rujukan standar Bukan jaminan Kualitas Bukan jaminan Kualitas itu Tapi kalau ada tulisannya CL CE UL Itu berlaku di Amerika Kanada Lalu Jepang itu Dentory Ketika si konsumen itu Melihat di belakang Produknya ada Kode Dentory Misalnya Jepang Dia akan merasa aman Bahwa produk ini Akan aman Ketika dipakai di rumah Oh Ya Dan ada tanggung jawab Dari si produsennya Ketika barang itu Terjadi kesalahan Terjadi Tadi ya Menyebabkan Kebakaran Kehilangan Harta benda Nyawar Itu harus bertanggung jawab Sesuatu Nah sekarang Lobo ini juga gak ada Dan hanya Oh ini tidak wajib SMI Saya bingung loh SMI itu bukan Jaminan kualitas Jadi kurang bisa Membedakannya Dari rekan-rekan Dari disperindak Kurang bisa membedakan Antara namanya Standar Referensi Aksuan Dengan jaminan kualitas Nah Kodak Tiga macam itu Bermacam itu Dari kebetulan Saya Kami gitu ya Pada saat Rekan-rekan Dari disperindak Datang ke rumah Gagasan Untuk memverifikasi Disitu juga hadir Kepala Dinas Kebakaran Dan penolongan Bencana Kota Bandung Kepakadisi langsung hadir Diskusi Kami menawarkan Kepada Disperindak Kami punya Pengalaman-pengalaman Di bidang elektrik Di bidang safety Di bidang produksi Quality control Quality assurance Nah Kami menawarkan Oke Kepada Stabil Jika Diindak Tidak ada Kenapa tidak Kami bersedia Membantu Sehingga Aduan kami ini Bisa cepat Teratasi Sehingga Masyarakat Bisa lebih aman Ya Dari Dilindungi Dari potensi Kebakaran Dari produk ini Bukan hanya Pada saat diskusi Malah Pak Hadis Mengusulkan hal yang sama Nanti tolong Temen Saya tahu Kata Pak Hadis Ini kualifikasi Orang-orang Rewagasan Punya kemampuan itu Direversikan juga Bukan hanya Sebatas diskusi Tapi secara WA Saya kepada Salah seorang Ustaz Pak Bagaimana Siapa di Disperindak Ada tidak Tenaga ahlinya Kami siap bantu Dan jawabannya Adalah Oh ada semua Kami Ada semua Lengkap Sudah Ada Ada di tim Ada Ada Oke Oke Ketika kami Audiensi Kami pertanyakan Ternyata Oh kami Nanti bisa Ke pihak ketiga Indak itu Memanggil Si perusahaan Producent It Ketemu Katanya salah satunya Ada membahas teknis Pertanyaan sih Ada Ternyata Tenaga ahli Dari Indak Yang hadir Oh kami bisa Berdiskusi Referensi dari mana Bukan Pertanyaan saya Bukan itu Ada Ternyata Hadir Membahas teknis Oh ada Satu Konsultan Ya Pertanyaannya Ada Ternyata Ternyata Oke Lalu Jadi ini Jadi tadi ya Debat itu data dengan data Fakta dengan fakta Bukan dengan kata-kata Betul Lalu jawabannya balik lagi Ya kami kan gak mungkin Personal kami cuma sekian orang Jawabannya tuh segini Produksinya itu Produknya itu macem-macem Gak mungkin kami tahu Pertanyaan saya Kami dari awal udah bilang Kami bersedia bantu Dan kami punya kemampuan itu Anda bilang punya semua Lalu sekarang Anda bilang Yang sama Itu kan jadi Eh Sampai saya Masyarakat itu lebih enak Kalau pemerintah Kalau kurang Ngomong kurang Ya Dan kan buka Terbuka Yang saya kaget gitu ya Ini ngerti gak namanya Pentahelix Bapak Presiden RI Bapak Jokowi Menyebutkan Pentahelix Kebecanaan Ya termasuk kebakaran juga Harus pentahelix Bahwa pemerintah itu Jadi dia bisa bekerja sendiri Tahu kita Ya bukan orang yang Wah pemerintah itu super Dan bisa melihat Enggak Ada perlu dukungan dari Orang pengusaha Ya Tadi salah satunya Kalau tadi hubungan tadi Berarti pengusaha Yang memproduksi itu Harus membuat Barang yang Safety dong Ya Ya aman Aman karena itu ada Dalam juga Tentang undang-undang Pelindungan konsumen Ya Bahwa kami Masyarakat gue Perlu informasi Yang jelas dan jujur Dan kami harus Aman Itu adalah Itu adalah Hak konsumen Ya Ada tadi ada pengusaha Ada media Itu pentahelix Disebutkan oleh presiden Bapak presiden ya Pak Jokowi Lalu ada pihak Akademisi Akademisi itu Misalnya Tapi akademisi juga Belum tentu Punya Punya Pengalaman Pengalaman Mengan Lapangan Di produksi Elektrik Mungkin Mungkin ya Tidak semua Mungkin mereka Hanya punya Keilmuannya saja Tapi pengalaman Tentang quality control Production S.O.P Quality assurance Lapangan Tentu tahu Mungkin ada Masyarakat-masyarakat Yang pernah Bekerja di Profesional itu Lepas-lepas Itu Kami menawarkan Ditolak Karena kami punya semua Tetapi ketika Tidak bisa menjawab itu Secara teknisnya Oh kami keterbatasan Jadi saya bingung Ini Pemerintah itu gimana Di Provinsi Jawa Barat ini Itu Jadi ya Tadi untuk Apa Untuk media ya Itu silahkan Dari Hak dari media Nah Jadi Apa ya Secara Lucu juga kan Jadi mendengar Jawaban Jawaban yang disampaikan Oleh Bisa Paling Dakin Namun Menarik Tentunya Saya ingin Banyakan Ke Kancat Bagaimana tanggapan RGI terhadap Jawaban-jawaban tersebut Ya Secara global Gitu kan Di laporan Tadi saya sudah Kasihkan juga ya Ke Kalau data Harusnya dengan data Verifikasi teknis Ya dengan verifikasi teknis Bukan bermain kata-kata Contoh Bukan kewenangan Yang jelas dong Kewenangannya siapa Lalu ketika Mengatakan bahwa Kami menjadi Ada aturannya Aturannya yang mana Tujukan Tujukan yang mana Tujukan yang mana Dan itu disosialisasikan Supaya Faham Kan Salah satu Tujuannya Bahwa Adanya pemerintah Negara Indonesia Ini adalah Satunya Salah satunya Mencerdaskan kehidupan Bangsa Lah Kaget juga saya Tengah-tengah Disperindah Punya program Namanya Konsumen cerdas Kebayang gak Kalau Konsumennya pada cerdas Dengan kejadian kemarin Gak bisa jawab Ya Satu aja itu ya Oke Tadi sudah menjawab belum Tanya-tanya yang tadi Tadi Oke Sudah Sudah Tanggapannya Tanggapannya Nah Tanggapannya gini ya Jadi Saya Sempat berkomunikasi Dengan Salah seorang Dari kementerian Dalam negeri Betulan beliau Bertugas di Ditjen Bina Adwil Betulan November lalu 2022 Saya ini menjadi Salah satu Nolah Sumber Di kementerian Dalam negeri Jadi kementerian Dalam negeri Bina Adwil ini Menangani tentang Penampilan bencana BPBD Sebagai transumen Oh Di Bina Adwil itu Menangani tentang BPBD Ada damkar Lalu ada Satu pete Itu di Ditjen Bina Adwil Oke Saya diminta Menjenera sumber Nasional Di 186 Kota Kabupaten Nasional Jakarta Untuk Mengangkat tema Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Tadi kenapa Saya bilang Nah itu tadi Kalau masyarakatnya Sadar Pemerintah Pemerintah Harus Masyarakat Harus Sosialisasi Dimana-mana Kalau masyarakatnya Sadar Anda siap Jadi pemerintahnya Ini ketika Menyuruh Masyarakat Sadar Sudah disertai Dengan kesiapannya Pemerintahnya Enggak Kalau masyarakatnya Sadar Bagaimana Harus apa Yang dilakukan Gitu kan Jadi Luruh orang lain Sadar Sudah sadar Satu lagi Dalam WH Saya bilang Pak Seperti yang Saya katakan Pentahelix Ini Tidak akan Bisa berjalan Jadi ketika Namanya SPM Standar Pelayanan Minimal Dari pemerintah Kepada masyarakat Saya menyorot Itu salah satunya SPM Itu adalah Hak masyarakat Yang dilindungi Oleh undang-undang Dasar 45 Saya kritisi Kenapa Pemerintah Ngomongnya Selalu Kami sudah Melakukan SPM Saya stop Saya tak balik Saya bilang Tadi SPM itu Dasarnya apa Di undang-undang Dilindungi oleh Undang-undang Dasar 45 Itu hak siapa Hak masyarakat Masyarakat dong Yang ngomong Saya bilang Kan hak masyarakat Kenapa Anda Menggebor-gemborkan Anda Sudah Memenuhi SPM Masyarakat Yang ditanya Kami sudah Terpenuhi Logika Kita bukan Bermain kata-kata Ini Logi Lalu saya katakan Pada saat Menjadi Narasumber ini Anda itu Jangan meramekan Mengenai hak Almi Anda kan Pemerintah Kalau ada hak Pasti ada Kewajiban Kewajiban Anda Kewajiban Anda Di mana Ada 6-6-6-4-5 Juga Saya bilang Apa Melindungi Segena Kepadara Indonesia Dan itu Adalah Kewajiban Moral Jadi yang kurang apa Angga moral Ini Ini yang Menjadi Saratan Saya Secara Pribadi Menjadi Sebuah Pertanyaan Mengapa Kangka Cakra Terlihat Emosi Saat Odin Nah Itu Menarikan Awalnya Sehari Sebelumnya Jadi Ketika kami Bersurat Itu Diunur Sebetulnya Dua minggu Lagi Berbeda Tidak Saya kasih Lihat Dua minggu Dengan Alasan Kesibukan Kesibukannya Sibuk Saya terbingung Ini menyangkut Keselamatan Masyarakat Sangat Sibuk Lalu siapa Sebenarnya Memerhatikan Keselamatan kami Sibuk Sudah gitu Ketika Satu hari Sebelum Hari Selasa Pada saat itu Saya ditelepon Oleh salah seorang Staff Harusnya hari Jumat Sudah ada balasannya Itu pun saya minta Tertulis dong Jawab ke kami itu Akhirnya tertulis Alasannya Agak terlambat Karena belum Tanda tangan elektronik Saya bingung juga Kalau tanda tangan gini Wajar orangnya gak ada Tanda tangan elektronik Bisa lama juga Dan saya kaget Ketika masyarakat itu Harus misalnya Meminta Mau audiensi Ataupun mau Melaporkan Soal harus resmi Saya nyerotin juga Apakah di seperindahan ini Kurang anggaran Apa maksud saya Surat kami itu Tidak pernah ada Tanda terima yang benar Oh iya Tidak pernah ada Jadi di potokopi Di tangan tangan disitu Sebuah dinas Sebuah dinas Untuk sebuah penyelat Gak punya loh Tanda terima resmi Tanda terima resmi Gak punya loh Nanti bisa hubungi Sekretari sumar kegasan Buktinya ada disana Saya juga kaget Tapi sampai mana Jadi suatu pak Sampai terlihat Tampak emosi Bapak ini Pada saat hari Senin itu Tiba-tiba dirubah Meminta ke kami Untuk hari Selasa Saya bilang Tolong suratnya dulu Resmi Jangan via WA Donk via telepon Karena kalau minta ke masyarakat Harus formal Masa via WA Kami kan resmi Suratnya resmi Tanda tangan resmi Semua resmi Formalitasnya resmi Pakai abog Pakai segala macem Masa WA Atau telepon Dan saya pun harus Ngasih tau ke tim kami Supaya besok bisa hadir Cepet dong Jangan sampai hari Jangan sampai sore Dan lain-lain Eh ternyata datang juga Meskipun tanggalnya salah Rupanya copy paste juga Oke Saya koordinasi Tapi ada satu hal Yang membuat saya Sebenarnya jadi emosi Dari hari Senin Kami kan melakukan aduan Dan kami sudah jelaskan Pada saat Staff Indag itu Datang ke tempat kami Disaksikan oleh Tadi ya Pak Kadis ya Pemadam Kebakaran Kota Bandung Pada saat hari Senin itu Saya bilang bahwa Nanti kita akan Mediasikan Dari rumah gagasan Dengan produsen Hit Supaya ada win-win solution Saya ngamuk langsung disitu Begitu Pertama dari hari Senin Jadi saya sudah emosi Dari hari Senin Saya pikir Ini gila Kami ini mengadukan tentang Menyasi masyarakat Bukan hanya Kota Bandung Jawa Barat Dan Indonesia loh Se-Indonesia nih Bukan hanya ini saja Tapi ya harus Dicek semua Karena Pak Kadis itu Bukan hanya dari satu produk ini Anda mau nyepelekan Nyawa Orang Ataupun Karena di surat kami Sudah jelas bahwa Kebakaran ini Tidak kita bisa prediksi Kapan terjadi Tepat sekali Kok Anda bisa win-win solution Pertanyaannya kalau sudah Tinggal korban nyawa Harta benda atau luka Korban nyawa aja Saya mau nanya Win-win solution versi Indah itu kayak apa sih Apakah nyawa ganti nyawa Itu Tidak masuk akal Tidak logis Itu yang membuat saya marah Saya bilang kalau mau Besok aja Mau diskusikan Tapi saya tersebut Kalau padahal Kadisnya sama Pak Gubernur Dia datang Saya memang gitu Sama staff itu Kenapa? Ini sudah merendahkan Harkat mahabat Ataupun nilai nyawa Masyarakat Atau warga negara Indonesia Kalau ngomong win-win solution Enggak ngerti saya Makanya tadi saya bilang Ada Tahun jawab Ngoram Pada saat pertemuan itu Saya marahnya Kita sudah diskusi tadi ya Di stop oleh salah seorang staff Siapa itu? Ya ada salah seorang staff Oke Media ya Media kan ada Dengan alasan bahwa Diskusi ini terlalu lama Dan seharusnya rumah gagasan Yang melakukan presentasi Jadi nanti diselesaikan aja Di lapangan Secara teknik Saya bin Tunggu dulu Sudah baca surat kami dulu Katanya sudah Kalau sudah Kan sedisitu saya meminta Penjelasan indah Untuk menjelaskan Tindah lanjutnya Masa kami yang presentasi? Nanti kami mah Setelah Anda menjelaskan Kami yang akan melakukan Gitu Dan diskusi dan lainnya Yang kedua Karena jam kerja Jam kerja kami Sampai jam 4 Atau jam 5 Kemarin saya lupa Jadi sudah jam 3 Jadi terlalu lama Pertanyaan saya Yang namanya ASN Mau duduk Tadi dari jam 3 Sampai jam 5 Dibayar loh Ya digaji Bulan Kami ini meninggalkan Hanya harusnya Kami mencari Mata pencarian kami Meninggalkan segala sesuatu Gitu Loh Anda gak hargai Dan Anda pun digaji Dari duit rakyat Gitu Dan ini adalah Tanggung jawab Morat Nyawa keselamatan Warga masyarakat Jawa Barat Khususnya Dan Warga negara Indonesia Pada umumnya Si Indonesia Itu yang membuat saya marah Kalau urusannya Tadi adalah Jam kerja Dan dia ngomong Dan Staff itu mengatakan bahwa Ya kita Nanti selesaikan di lapangan Dengan bentuk mediasi Saya bingung Ini kan bukan sengketa Tadi ya Ada kaum besar Bahasa Indonesia Kan bukan sengketa Kami mengadu Masib kami Kelangsungan hidup kami Potensi bahaya Mengancam kami Kami dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 Hukum tertinggi Yang ada di Indonesia Untuk hak Untuk hidup Memangkan hidup Dan kehidupannya Kami menuntut Tanggung jawab Anda Sebagai pemerintah Yang harus melindungi kami Masalah Prosedur Itu Urusan Anda Karena itu Anda Adalah bagian dari pemerintah Kalau Anda melarang kami Seperti itu Artinya Anda Sudah melanggar Hak konstitusional Yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 Itu yang lebih tinggi Daripada Perbu Perda Permen Itu lebih jauh Lebih tinggi Meskipun instruksi presiden Undang-Undang Dasar 45 Adalah hukum tertingginya Di Indonesia Kami menggunakan hak itu Dan kelajiban pemerintah Untuk Melindungi kami Itu Ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 Itu kan membuat saya marah Dan kami Tidak keluar jalur Bukan ngomong teknis Buat apa Kita diskusi teknis Loh Anda itu Punya team teknis Tidak ada Kok ngapain Dengan Dengan hit juga Anda kan Tidak nyampu Anda punya Katanya Konsultan Anda Disebut kan pada saat itu Rekamanya Punya Supervindo Saya sebut aja Tidak tanya Orang Supervindonya ada Tidak ada Terus ngapain Emang lagi buta Tidak ada Tidak ada Tidak ada Nah kami Gajam kesini aja Mengorbankan Yang harusnya Kami mencari Mata pencarian Untuk hidup kami Sehari-hari Anda disitu Mau Nong-ngong Mau tidur Atau digaji Betul kan Ini Tidak ada Makanya Saya panggil Emosi Apalagi Disebut menjadi Mediator Saya nanya lagi Tolong Kasih tau kami Anda itu kan Ya saya ngobrol Di luar juga Pada saat Audienasi itu Saya nanya Sebenarnya Anda itu Ngikutin Jobdes gitu ya Kalau di bahasa saya Ataupun Tupoksi Anda Kerjaan Anda Sehari-hari Itu ngikutin apa sih Kan ngikutin Targo Tentang Tupoksinya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Prosedur Jawa Barat Terutama di pasal 24, 25, 26 Ya Itu benar-benar Mengenai Tupoksinya Perlindungan konsumen Dan Ada tuh Tertulis Bahwa Perlindungan konsumen Itu menjadi Mediator Adanya Kajian teknis Ya Lalu melakukan Review Pengawasan Maupun Melakukan Rekomendasi Yang untuk Kebijakan Gak pernah ada Ada mediator Jadi kata-kata Mediator Jadi Dari mana Dan yang saya kaget Ternyata Kurang bisa Membedakan Antara tadi ya Antara aduan Dan senketa Dan senketa Ternyata juga Yang namanya senketa Ditangani oleh BPSK Di tangan Pada lainnya Oleh PTD-nya Oke Rupanya Miss Perimbang itu Belum pernah Mendapatkan Aduan Seperti kami Permintaan Perlindungan Dari Dari Semenjak 2021 Tiga 2022 Kan kaget Kok ujung-ujung Bisa mendapatkan Anugrah Award Kategori Pemerintah Yang sangat peduli Terhadap Perlindungan Konsumen Bagi saya Masyarakat awal Tanda tanya besar Ini Perlindungan Konsumen Dapat Award Apaan Ya Jadi Pemerintah itu Tidak pernah Terbuka Tapi Selalu Wah yang bagus-bagusnya Dan selalu Ketika Ini kita lihat ya Ketika ada Masukan Itu langsung Resistan Bahwa kami adalah Yang terbenar Tapi punya segalanya Resistan semua Umbang-undang Aturan Tapi ketika kita Melakukan Main-in-to-boxinya Mereka Resistan juga Jadi yang namanya Kolaborasi Ponta Helix Seperti tahun lalu Saya katakan Itu Tak akan pernah Bisa terjadi Jika seperti Iya Padahal mereka adalah Pelayan rakyat Karena pas saya Saya bilang gitu Saya punya rekaman videonya Pada saat itu Di salah satu Media ya Media televisi Pak Presiden Di Udang Saya ingat itu ada Yang wancar itu Ada Sule Ada Andre Taulani Oke Saya nanti bisa kasih lihat Di dokumentasi saya Bapak Presiden mengatakan Ya Pada saat itu Yang namanya Lurah Yang namanya Camat Bupati Wali Kota Gubernur Maupun Menteri Dan Presiden Adalah pelayan rakyat Melayani rakyat Nah kami Rakyatnya Yang dilayani Diperlakukan Seperti itu Ketika ada Sesuatu hal itu Selalu Resisten Bahkan ketika Kami mengkritisi Dianggapnya Mungkin Tanda kutip ya Seringkali Jadi musuh Yang memanjurkan Nah itu adalah Pemikiran-pemikiran Yang menurut saya Itu zaman Kuda gigit besi Jadi ada Pikiran majunya Apalagi programnya Yang saya kemarin Dispulsi Ternyata ada program Mengenai Bagaimana konsumen Cerdas Nah ada konsumennya Satu Ini kalau ada 500 aja Gimana Ternyata Pemerintahnya Itu yang menjadi pertanyaan Apalagi hashtagnya Ataupun yang sering Gemur-gemurkan Oleh Bapak Gubernur kita Jawa Barat Fariduan Kamil Jabar Juara Juara apanya Jadi kalau hanya Award-award Menurut saya Gak ngaruh Kenapa? Karena yang namanya Masyarakat itu Perlu Bukti nyata Yang terasa oleh kami Sebagai masyarakat Karena ini adalah Benar-benar High priority Pertanyaan sangat tinggi Kenapa sangat tinggi? Meskipun barangnya kecil Tapi imbasnya Itu bisa Besar Korbannya Award Jadi bukan masalah Ini produsennya mana Ya enggak Karena kami pun katakan Yang lain tolong di cek juga Tidak hanya produk itu Tolong di cek juga Jadi kami merasa Dilindungi itu Benar-benar Masa dilindungi Dan juga saya Bingung nih Undang-undang Perlindungan konsumennya Di tahun 2014 Lalu Pergubnya di 2016 Kok Sealah-olah Pada enggak ngerti Tupoksinya ya Padahal Tiap tahun Melakukan LKPC Dari pemerintah Jawa Barat Kepada Yang diwakili oleh Para wakil kita Di DPRD Kok enggak ada yang Ngeh ya Ada bolong Seperti ini Oke Itu Problem besar Semoga ini Menjadi pembelajaran Bagi kita semua Khususnya pemerintah Mudah-mudahan Bapak Gubernur Bapak Ibuan Kambil Melihat Tayangan kita ini Dan Mengetaluasi kembali Para Pemegang Kebijakan Siapa nih yang layak Dan tidaknya Wah itu ada Menang-menang Kenapa Luang biasa Saya dalam kata-kata saya Waktu saya ngomong Ini kriteria Para pejabat Di situ Kayak apa ya Kenapa Karena Rupanya Tahun lalu juga 2022 Cowabah Alat ini Mendapatkan Allah Untuk Merit system Anda lihat nanti Merit system Sudah Sudah memiliki Sumber daya manusia Yang berkualitas Kompetensi Kalau kayak begini Satu bidang Gimana yang berkompetensi Gitu ya Gimana yang gak dapat Award gitu loh Di Kota-kota Yang lainnya Ataupun di provinsi Lainnya Yang dapat Award Saya kaget Satu hal kecil Yang menyangkut Keselamatan Manusia Warga Jawa Barat Warga negara Indonesia Bisa Senemikian lama Responnya Lalu Dengan Alasan Kesibukan Aktifitas Sehari-hari Kedinasan Lalu Dengan alasan Prosedural Yang namanya Keselamatan Warga negara Indonesia Yang ditindukan Oleh potensi Tadi ya Produk yang bisa Membuat kebakaran Itu Bisa hari ini Bisa 2 detik lagi Bisa 5 detik lagi Gak bisa nunggu Oh bapaknya Lagi rapat Oh bapaknya Lagi Dengan Inspektora Hey Anda itu adalah Pelayan rakyat Inspektora Juga pelayan rakyat Rakyatnya Lagi Ngomong Duluin dulu Rakyatnya Itu Namanya Pelayan rakyat Dan Kalau Pelindungan konsumen Yang mengandugrahi Bukan sesamanya Masyarakat dong Yang ngasih Anugrah Bahwa itu Terasa Masyarakat itu Dilindungi oleh Pemerintah Yang masyarakat Yang ngasih penilaian Bukan sendiri Menilai sendiri Itu dari saya Ya mudah-mudahan Perbincangan kita ini Tidak dianggap Sebuah Kata Karena Kita menyerang Pemerintah Kita Apa namanya lagi Kontra dengan pemerintah Mudah-mudahan Tidak seperti itu Bukan kontra Karena kami ini Ini adalah Hak yang diri ini Oleh undang-undang 45 Nah Hak untuk hidup Itu dia Bukan hanya kami lah Bukan hanya rumah kekasan Anda semua Warga negara Indonesia Itu mempunyai Hak hidup Hak untuk Pertanggahan hidup Dan kehidupannya Dan Kewajiban pemerintah Adanya negara ini Negara Indonesia ini Tujuannya Melindungi Segenap bangsa Indonesia Dan seluruh Kepada Indonesia Tidak ada kata lain Jadi bukan masalah Kritisi Mau menghancurkan Siapa pribadi Gak ada Ini adalah Hak yang dilindungi Oleh hukum tertinggi Yang ada di Indonesia Dan hak hidup Nyawa itu Gak bisa diganti Dengan apapun Nah Itu Nah ini yang Poin yang harus dipahami Oleh Mungkin para penonton Semuanya Supaya Faham Bukan hanya asal Wujuk-wujuk Atau sekonyong-konyong Marah-marah Ya bukan begitu Karena ini adalah Hak hidup saya Anda juga Masyarakat Semua Rakyat Indonesia Rakyat Indonesia Baik kan Terima kasih atas kehadirannya Pada kesempatan kali ini Alhamdulillah Semua berjalan dengan lancar Dan mudah-mudahan Ini menjadi edukasi Untuk masyarakat Dan ini juga menjadi Sebuah catatan Yang penting bagi pemerintah Bagaimana Bisa melindungi masyarakat Dengan maksimal Baik Saya Tadi Supriyatna Bersama Kan Cakra Insya Allah Kedepan Kita akan Bahas lagi Sesuatu yang mungkin Bisa lebih Apa ya Ada hal yang Bermanfaat Apa namanya Pembahasan-pembahasan Yang Lainnya Ya Semoga Kan Cakra sehat selalu Nanti mungkin bukan hanya saya Karena rumah gagasan Namanya gagasan gitu ya Rumah untuk kita Punya banyak gagasan Di tim kami juga ada Tim-tim yang berkualifikasi Nah Dengan berbagi gagasannya Gitu ya Nanti bisa bergantian Gagasannya Yang mau dari lingkungan hidup Tadi ada Kamaren juga kita diskusi Dengan tim kita Yang ada di Majalengka Jadi tim kita ini bukan hanya Di Kota Bandung Oh Sudah menjadi Bandung Se Jawa Barat Apa se-Indonesia kan Ada yang di Jakarta Ada yang di luar negeri Malahan Wow Internasional Ya ada di Paris Dulu beliau di KWRI UNESCO Itu dia Beliau itu adalah Penggerak pertama Untuk Pancasila Di KWRI UNESCO Ada Kang Ali Jadi udah lintas negara Sebetulnya Ternyata RGI luar biasa Kita tunjukkan bahwa Banyaknya orang Apa-apa bukan ya Tapi namanya gagasan itu Kalau hanya gagasan saja Tanpa ada Sesuatu hal yang Bisa dilakukan Itu percuma Nah Saya sedikit informasi Ada Tim kita Pak Reddin ya Pak Reddin itu Kebetulan adalah Guru besar dari Perguruan Pancasila Daruda Paksi Daruda Majaleng sih Majaleng kak ya Dia dengan timnya itu Membuat suatu Kupuk Kupuk organik Dia bilang Untuk melawan Company Kebayang gak? Company Mereka matinya Punya gagasan Ya mungkin Karena ketuanya Nyeleneh Ini ikut juga Tapi nyeleneh Yang terarah Ternyata Company Menurut versinya Timnya Pak Reddin Komportan Penipu Ketani Wah itu Nanti Nanti Kita Akan Dan Beliau Untuk Nanti Yang lain Banyak Di tim Kita Lumah Gagasan Lumah Banyak Orang-orang Kopen Ini Sangat Benarik Sekali Oke demikian Untuk saat ini Saya bersama Kan Cakra Baru bisa menyampaikan Sedikit mungkin Ya kan ya Next Kita akan bertemu lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh